Bagaimana caranya agar setiap kita selesai upload atau publish video YouTube, langsung ada yang nonton Alias langsung dapat views Terlepas jumlahnya berapa Itu inti pertanyaan dari creator KivaTren Setiap video, punya kesempatan yang sama seperti itu Baik jika channelnya masih baru, apalagi sudah lama Baik jika belum punya subscriber, apalagi sudah ada subscribernya Karena setiap video selesai di-upload, tanpa pilih kasih Selalu dapat catah promosi cuma-cuma dari sistem YouTube Selalu video itu direkomendasikan sistem ke berbagai fiturnya Ini artinya sistem telah merekomendasikan video kita sebanyak ini Hanya saja tak ada yang mengkliknya ketika video itu disodorkan sistem Jadinya angka penayangan atau viewsnya masih 0 Maka agar video itu di-klik orang, kuncinya tentu pada dua hal Pertama jenis kontennya apa Apakah diminati banyak pengunjung YouTube atau tidak Dan itu harus dikemas dengan judul dan thumbnail yang memikat Kalau judulnya misalnya lagi males ah Siapa yang akan tertarik untuk mengkliknya Kecuali kita seorang selop atau public figure Coba bandingkan efeknya jika judulnya misalnya diganti dengan cara ampuh mengatasi malas dalam seketika Pernasuk gambar thumbnailnya juga lebih berpengaruh lagi Meskipun isinya sebenarnya menarik Tapi thumbnailnya tidak Maka peluang akan di-klik orang juga akan rendah Lalu bagaimana jika channel kita sudah lama dan juga sudah punya sekian subscriber Tapi setiap selesai upload, tetap tak ada yang langsung nonton Sebabnya bisa dua kemungkinan Pertama subscriber itu didapat dengan cara saling sub dengan sesama creator lain Jadi motif mereka subscribe channel kita Memang bukan karena tertarik untuk nonton video-video kita Kedua bisa juga Mungkin video-video kita tak menarik lagi bagi subscriber kita Misalnya karena kualitasnya sudah menurun Isinya hanya receh yang tak menarik Apalagi sampah yang tak berguna Atau lagi jika videonya konten tutorial Tips-tipsnya ternyata tak terbukti Hanya gombal, hoax dan sejenisnya Akibatnya setiap kita upload video Mereka tak peduli lagi Jadi kesimpulannya Semuanya tetap bertumpu pada videonya dari berbagai sisinya Untuk jangka panjang tak bisa hanya mengandalkan salah satunya Lalu mengabaikan sisi lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!